BIAB tambahan atas dugaan KDRT pasal 4-4 S1 dan pasal 4-5 dugaan KDRT visi dan fisikis. Dan ternyata Vena mengatakan apa yang dialami Vena ini bukan hanya yang dikediri. Bukan hanya yang dikediri. Di mana Pak? Ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah 3 bulan. Jangan cara bagaimana? Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus? Didorong terus dibekap mulut dan di piting. Di piting sampai akhirnya, sampai akhirnya lama-kelamaan, akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi. Terusakan di tulang duduk ya. Omongan itu kok Ferry berani mengatakan hal yang nggak berdasarkan data. Minggu yang lalu dia ngomong, saya nggak pernah ada hitam di atas putih sama Madina. Nah, dulu kan bucin banget tuh mempertontonkan dan sedikit kontroversi dan sebagainya. Nah, sekarang ini sudah terjadi. Hmm, kita tidak bisa melakukan hal di luar batas kekuasaan kita ya. Namun apapun yang terjadi, kita sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi apadaya melaporkan suaminya dan tidak mau mencabutnya. Dahkan dia kecewa kenapa suaminya belum ditahan. Dan dia menggandeng Bang Hotman, hari ini dia menyelesaikan BAP dan Visum. Kemudian rencananya dia mau mengajukan gugatan cerai. Dan hari ini juga suaminya telah ditetapkan oleh Polda Jawa Timur sebagai tersangka. Nah, ini sebagai pelopor anti KDRT ini bagus sekali ya. Khususnya buat kamu para wanita, para istri, dan Komnas HAM. Ayo, mana suaranya? Jadi tersangka kasus KDRT Fena Melinda. Ferry Irawan terancam penjara 5 tahun. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Fena Melinda akhirnya buka suara setelah menjadi korban KDRT Ferry Irawan. Ia menuturkan bagaimana ia mendapatkan perlakuan kekasaran dari suaminya itu. Ia menuturkan di sela-sela sebelum menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Jatim. Ia menjalani pemeriksaan didampingi dua anaknya dan pengacara Houtman Paris. Terakhir dibekap, tangan ditindih, dan dahi Ferry ditekan ke hidung sampai patah karena terlalu keras. Tutur Fena di Mapolda Jatim, Kamis 12 Januari 2023. Sudah minta tolong, jangan, jangan, tapi tetap dilakukan kekerasan, imbuhnya. Sementara itu, Houtman Paris menyebutkan, karena kekerasan tersebut sudah dilakukan Ferry selama tiga bulan terakhir. Sehingga tulang rusuk Fena juga diketahui patah. Hal ini berdasarkan keterangan dari dokter. Sudah tiga bulan terakhir dengan cara dibekap, dipiting, sampai kata dokter rusuknya retak, telang Houtman. Sebelumnya, Fena Melinda melaporkan suaminya, Ferry Irawan, atas kasus KDRT. Peristiwa itu terjadi pada minggu 8 Januari di sebuah hotel Jalan Doho, Kota Kediri. Hasil visum Fena menunjukkan adanya pendarahan di bagian hidung karena adanya tekanan dari kepala Ferry. Saat ini, kasus tersebut ditangani Subdit Renacta di Treskrimum Polda Jatim. Sebelumnya, Houtman menyebutkan bahwa akar masalah yang berujung kekerasan itu, menurut Houtman adalah masalah ranjang. Perselisihan antara Fena dan Ferry itu bermula saat Ferry meminta hubungan intim. Namun Fena secara fisik dalam kondisi yang capek. Jadi, perselisihan mereka itu bermula karena Fena itu capek dan biasalah seorang suami meminta berhubungan intim ternyata, kata Houtman. Undang-Undang KDRT Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 Kemungkinan besar, ini kita kenakan pasal 44 disini ya. Pasal 44, Undang-Undang KDRT, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun. Hei, punya lato-lato cuma buat ejrek doang. Ujung-ujungnya nabokin perempuan. Lu kalau mau nabokin tembok, nabok 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 tembok kayak wirosableng. Ferry Rawan, yang santer di sosmed, santer di infotainment, yang warganet, netizen, itu menyayangkan tentang Fena mengumbar kemesraannya. Bahkan kurusan ranjang pun disiar secara belak-belakang. 44 ayat 4, yang KDRT ringan. Tapi sekarang sudah berubah menjadi pasal 44 ayat 1, yaitu KDRT berat yang bisa ditahan, dan juga KDRT yang mengakibatkan fisikis. Hari ini, Fena Melinda diperiksa oleh dokter fisikater. Besok saya akan mendepikir dia untuk BAP pembahan, kareta, disamping darah-darah yang keluar dari hidungnya, juga katanya ada retak di tulang rusuk. Dan ternyata, apa yang dialami oleh Feni ini sudah bukan hanya sekali ini. Terutama, kata Feni itu selalu ada masalah, setiap minta gini. Kesaksian sebelah kamar hotel Fena Melinda mendengar jeritan hingga tangisan. Saat ini, dunia jagad maya tengah dihebohkan dengan kabar artis Fena Melinda, yang diduga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari suaminya Ferry Irawan. Fena Melinda diketahui telah melaporkan sang suami Ferry Irawan ke kepolisian Resor Kediri, Jawa Timur, atas dugaan KDRT. Sontak saja hal itu langsung membuat publik heboh. Berdasarkan keterangan semata, hasil visum yang dilakukan terhadap Fena Melinda mengukapkan bahwa ibu Farel Bramasta tersebut mengalami luka di bagian hidung hingga mengeluarkan darah. Namun, baru-baru ini, ada seorang perempuan yang mengaku satu lokasi hotel dan kamarnya bersebelahan dengan Fena hingga mendengar suara teriakan dan tangisannya. Akun tersebut bernama Edwene Suryo, yang mengunggah sebuah klarifikasi melalui video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya tersebut. Dalam video tersebut, ia mengaku kamar hotelnya kebetulan bersebelahan dengan sang artis. Sang pemilik akun pun melihat banyak petugas hotel yang berada di kamar Fena dan ia juga mendengar suara tangisannya. Jadi gini, ceritanya waktu kemarin minggu tanggal 8, kita nginep di salah satu hotel di daerah kota Kediri. Nah, kita ternyata sebelahan dengan artis Mbak Fena Melinda, ungkap akun Edwene Suryo, yang dikutip pada Selasa 10 Januari 2023. Waktu itu, saya habis sarapan, mau menuju ke kamar. Ternyata di depan kamar Mbak Fena itu sudah banyak petugas dari pihak hotel. Di situ, waktu pas saya lewat, ada suara tangisan. Saya pikir suara tangisan nenek-nenek apa sakit atau gimana. Sambung.